Terus adikmu itu yang 10 juta yang dembat, belum lagi yang lain ya, belum yang lain, coba usut itu bahar Tapi kalau pemerintah yang melakukan, oh sini korupsi demo, jilid 1, jilid 2, gitu-gitu kan Bajingan atas nama agama itu lebih bangsat Buktinya ada, masih ada semua disini bro, pernah saya upload di tab komunitas itu Dia ngechat orang, pondok butuh 3 dari anak katanya, butuh 3 dari anak, maksudnya pondok si bahar, butuh 3 dari anak Pertama, ya laptop dari checklist, berarti laptop udah ada, katanya pondok butuh laptop dari dia Laptop, satu laptop, checklist, yang kedua kamera, belum checklist, yang ketiga HP untuk dokumentasi dadakan Tiga yang dibutuhkan pondok dari dia katanya Pertama, laptop, tapi laptop udah checklist, berarti laptop udah ada Yang kedua, kamera, yang ketiga HP untuk dokumentasi dadakan Kenapa bahar gak kau tindak itu? Atas nama pondokmu itu Bukannya dia mengkhianatimu, dia sebagai muridmu mengkhianati dirimu, mengkhianati namamu, mengkhianati pondokmu Kenapa gak kau bikin remuk kayak Bang Rian Jombang di lapas itu? Kan kau bilang Rian Jombang itu karena khianat kepadamu Makanya kau hajar, hajarlah itu si sehrel dari Tegal itu What? Ada seseorang yang membongkar habis-habisan mengenai hal-hal yang mungkin tidak semua orang berani membongkarnya Artinya mungkin orang ini dulu-dulunya dekat dengan Habib Bahar bin Semir Seperti apa videonya? Biar terungkap bagaimana faktanya Dan apakah ini benar atau tidak? Kita tonton dulu bagaimana videonya Nanti kalian berikan komentar apa saja Ataupun berikan anggapan Apa yang disampaikan petik dari sebuah video yang akan kami putar di video kali ini Jadi seperti inilah videonya Pulcinta Datu Bang TJ gak ada gratis Bang Konakan saya disana bayar Pendaftaran pun bayar Bang Betul Dan saya pernah satu setengah tahun Jadi wali santri Pernah Uang daftar ada Uang bulanan ada Belum termasuk Uang kitab Belum termasuk Saudara Belum termasuk Kali ini ada seseorang yang mengungkap Hal-hal yang masih belum kita ketahui Ada seseorang yang membongkar habis-habisan Mengenai hal-hal yang mungkin tidak semua orang berani membongkarnya Artinya mungkin orang ini dulu-dulunya dekat dengan Habib Bahar bin Smith Dalam video yang baru kita tonton Ada sebuah perkataan atau ungkapan Yang cukup menarik Ya atau mengherankan Artinya orang ini sangat berani berkuar-kuar mengatakan ini Dan itu tentang Habib Bahar dan adik-adiknya dan saudara-saudaranya Itu banyak yang bilang Itu si Bahar pesantrenya gratis segala macam ya Bahkan mulut si Bahar sendiri itu ngomong gitu Di Youtube masih ada video ya katanya Dia bangun-bangun pondok itu modal semangat Ya Modal semangat Jadi nanti keluar dari sini jadi ulama-ulama yang lurus Yang tidak bisa disobok Dan di sini semua anak gratiskan Masih ada itu videonya di Youtube Gratis dari mana tai? Kita gak masalah kalau ada pondok Membuat biaya bulanan SPP atau apalah namanya Oh gak ada masalah dong Cuman kasih tau Jangan kasih tau gratis Harus gratis disitu Sampai-sampai Bahar buat wawancara Iya di wawancara yang itu Disitu mulutnya bilang gratis Gratis dari mana? Rp350 sebulan Dulu sekarang mungkin gak naik Karena kata si Bahar kalau salah aku isalah ya Aku isalah itu Kalau salah aku isalah Bahkan dari diri anak sendiri katanya Itu dari dirimu Mungkin itu Yang kau bilang gratis faktanya gak gratis Terus adikmu itu yang 10 juta yang dembat Belum lagi yang lain ya Belum yang lain Coba usut itu Bahar Tapi kalau pemerintah yang melakukan Jarang terjadi Sehingga orang ini mengungkap dan teman-teman sekalian Rekaman dari apa yang sudah terjadi masalah benar dan tidak benar Orang ini yang mesti bertanggung jawab Dengan apa yang sudah disampaikan Mungkin seperti itu saja Semoga apa yang kami tampilkan Apa yang sudah kami cuplikan disini Menjadi hal yang positif Pakar hukum Bahas dong ini Bahas dong Penggelapan uang pesantren Jumung aja dijual apalagi mondok Terus satu lagi har Namanya Shechrel Dari Tegal Yang kemana-mana Ngakunya Murid pertama Murid pertama Bahar Ngakunya Si Shechrel Itu kontennya masih lengkap semua Saya bongkar gitu Saya bongkar Donasi-donasi yang disunat Bahkan donasi FPI yang disunat Donasi pondok untuk pondoknya si Bahar yang disunat Laptop yang harga 30 jutaan itu disunat Uang kamera 10 jutaan disunat Kenapa kalau dia yang Bahar? Kenapa? Karena itu dari kelompokmu Karena itu dari lingkunganmu Katanya hitam-hitam putih-putih Taik Kuning Hitam-hitam putih-putih Faktanya kuning Taik Coba itu Har Coba itu Katanya kalau salah gak peduli siapapun sikat Sikat lah itu sisian adikmu Yang nyunat uang pondok Itu baru satu Yang saya jelasin Baru satu Baru satu yang ketahuan terang-terangan Gimana yang lainnya? Yang gak ketahuan Terus si Shechrel itu Yang katanya Murid pertama si Bahar Murid pertama si Bahar Booknya ada Masih ada semua disini bro Pernah saya upload di Tab komunitas itu Dia nge-chat orang Pondok butuh 3 dari Ana Katanya Butuh 3 dari Ana Maksudnya pondok si Bahar Butuh 3 dari Ana Pertama Laptop Berarti checklist Berarti laptop udah ada Katanya pondok butuh laptop dari dia Laptop Satu laptop Checklist Yang kedua Kamera Belum checklist Yang ketiga HP untuk dokumentasi dadakan Tiga yang dibutuhkan pondok dari dia Katanya Pertama Kamera Pertama Laptop Tapi laptop udah checklist Berarti laptop udah ada Yang kedua Kamera Yang ketiga HP untuk dokumentasi dadakan Kenapa Bahar gak kau tindak itu? Atas nama pondokmu itu Atas nama pondokmu itu Bukannya dia mengkhianatimu Dia sebagai muridmu Mengkhianati dirimu Mengkhianati namamu Mengkhianati pondokmu Kenapa gak kau bikin remuk Kayak Bang Rian Jombang di lapas itu? Kan kau bilang Rian Jombang itu Karena khianat kepadamu Makanya kau hajar Hajarlah itu si Si Shehrel dari Tegal itu Kenapa? Jadi saya ceritakan singkatnya Yang ketiga ini ya Yang pertama tadi Suizen 10 juta Yang kedua Si Bahar Mulid yang ngomong gratis Tapi gak gratis Yang ketiga Mulid pertama Yang ngakunya mulid pertama Si Bahar Itu Minta tiga hal dari Bapak-bapak yang tadi Dari Cibidong saya bilang Masih bapak itu Katanya pondok butuh tiga Laptop Kamera Dan HP untuk dokumentasi dadakan Laptop sudah dicek list disitu Betul Karena itu di konten sebelum-sebelumnya Satu tahun yang lalu Sudah saya jelaskan Sudah saya jelaskan Ada beberapa orang Anak-anak Yang mendonasikan laptop Mendonasikan laptop Harganya itu Laptop dibeli Bukan pakai rupiah Tapi pakai ponsterling Kalau dirupiahkan kurang lebih 30 juta itu laptop Dikasih Dikasih Ke orang suruhan Ke anak buahnya itu Dikasih Bahkan minta uang bensinan Dikasih juga uang bensinan itu Dapatlah itu laptop Nggak sampai ke pondok Saya telpon orang pondok langsung Saya telpon Rekamannya sampai sekarang ada disini Itu laptop nggak pernah nyampe ke pondok itu 30 jutaan Catat Bahar Satu Ya Yang nyampe ke pondok itu Laptop avita Harganya dibawa sejuta rongsok Belum lama dipakai Udah rusak Sama anak-anak pondoknya si Bahar Dibawa ke servis Mau dijual Mau tukar tambah Ditawar berapa ratus ribu itu Kemana laptop yang harga 30 jutaan itu Sehrel Kenapa kau diamkan Bahar Itu kamera Saya waktu itu masih ada di grup Sama si Sehrel itu Kamera ya Target kita minimal 10 juta Untuk kamera Kamera yang besar itu Untuk pondoknya si Bahar Tiap hari donasi 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 Di situ Kalau nggak mau donasi Keluarkan dari grup Saya yang keluarin itu Saya adminnya di situ Di grup itu Sekian bulan Sekian bulan Dapatlah Ya Dapatlah 10 juta Kemudian Kita beberapa orang teman-teman di grup itu Mau bersuksibahar Waktu itu dilapas pondok rajik Cibinong Bogor Kumpul ketemuan lah di sana Ketemuan bukan cuma sekedar di grup Tapi ketemuan langsung Bersuksibahar Kemudian Setelah bersuksibahar Saya dibawa oleh si Sehrel ke Tegal Ketempat dia Dibawa di situ Sampai di situ ada kamera Ada kamera Kita senang dong Alhamdulillah perjuangan kita selama ini Ngumpulin donasi Untuk beli kamera Yang bagus Supaya pondok Habibana Ya Punya kamera Senang dong Saya disuruh pegang kamera Difoto lah sama dia Kemudian dikirim ke grup Dikasih tau ke teman-teman grup Inilah hasil perjuangan kita Belak-belak segala macam Oh senang Luar biasa Saya juga senang Senang luar biasa Karena prinsipnya adalah Bukan seberapa besar Engkau ada di hati gurumu Tapi seberapa besar gurumu Ada di hatimu Itu prinsipnya bro Ya 10 juta udah terkumpul Udah ada kamera Itu Udah ada kamera Senang dong Ternyata Kamera itu dibelinya Bukan pakai uang donasi kita Yang kita kumpul-kumpulin Bukan Terus dibeli pakai apa Bapak-bapak Yang dari Cibinong Yang saya bilang Pernah ke Pondok Si Bahar ngasih 10 juta Ke si Zian buat Pondok itu Bapak itu juga Yang belikan kamera Dia gak kasih uang Ke si Sehrel Tapi dia beli kamera Harganya 10 jutaan Pas ketemu di lapas Pondok Rajek itu Dia kasih Kita gak ada yang tahu Kalau dia ngasih kamera Langsung diumpetin ke mobil Dia kasih bulat-bulat itu kamera Dikasih Bulat-bulat kamera Kemana uang kamera itu Sehrel Kemana Yang 10 jutaan kemana Atas nama Pondoknya si Bahar itu Eh Bahar kenapa kau diamkan Kenapa Ada sebuah perkataan Atau ungkapan Yang cukup Menarik ya Atau Mengherankan Artinya orang ini Sangat berani ya Berkuar-kuar Mengatakan ini dan itu Tentang Habib Bahar Dan Adik-adiknya Dan saudara-saudaranya Kelompoknya Sehingga Ya wajar menjadi Suatu hal yang Memang jarang terjadi Sehingga orang ini Mengungkap Dan teman-teman sekalian tahu Rekaman dari apa yang Sudah terjadi Masalah benar dan tidak benar Orang ini yang mesti Bertanggung jawab Dengan apa yang Sudah disampaikan Mungkin seperti itu saja Semoga Apa yang sudah Kami tampilkan Apa yang sudah Kami cuplitkan disini Menjadi hal Yang positif Indonesia Indonesia Tanah Air Berta Pusaka Abadi Nanjaya Selamat menikmati Selamat menikmati